PENYAJIAN DATA Sebelum kita bahas jenis-jenis penyajian data, kita akan membahas dulu tentang pengertian data. Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan, pengukuran, atau mewawancara. Informasi ini bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Bentuk penyajian data Yang pertama adalah tabel Tabel merupakan penyajian data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlah. Dua, diagram batang Diagram batang atau grafik batang Diagram batang adalah penyajian data dalam bentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan tingginya menentukan jumlah atau frekuensi data tersebut. Diagram batang Diagram batang ada dua macam. Yang pertama, diagram batang vertikal atau tegak. Pada diagram batang vertikal atau tegak, jumlahnya terdapat pada sisi tegak atau vertikal. Yang kedua, diagram batang horizontal. Diagram batang horizontal adalah diagram batang yang jumlahnya terletak pada sisi mendatar atau sisi horizontal. Penyajian data yang ketiga adalah diagram garis atau grafik garis, yaitu penyajian data dalam bentuk garis yang menghubungkan beberapa titik dan letak titik itu menentukan jumlah suatu data. Diagram garis Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data yang didapat dari waktu ke waktu secara teratur dengan jarak waktu tertentu. Penyajian data yang keempat adalah pitogram atau diagram gambar. Pitogram atau diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar yang mewakili nilai-nilai tertentu. Gambar-gambar yang digunakan biasanya adalah gambar-gambar yang relevan dengan permasalahan. Contohnya data rumah, maka gambar pada kolom banyak atau jumlah yaitu gambar rumah. Apabila data itu tentang jumlah penduduk, maka gambarnya berbentuk orang. Diagram lingkaran Diagram lingkaran adalah penyajian data berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan atau potongan-potongan untuk menggambarkan banyak atau frekuensi data. Penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran ada tiga macam. Yang pertama, diagram lingkaran normal atau angka. Yang kedua, diagram lingkaran persen. Yang ketiga, diagram lingkaran derajat. Terima kasih telah menonton!